Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang keuangan lagi Dan topiknya kali ini yang aku bakal bahas adalah tentang dana darurat Jadi disini aku bakal bahas tentang apa artinya, kapan boleh digunakan, dan berapa idealnya dana darurat yang dibutuhkan So, tonton videonya sampai habis ya Ketika udah ngomongin tentang dana darurat, pasti mikirnya, ah ini dana apaan nih Kayaknya aku gak mungkin deh ada kepentingan darurat Jadi kita kalau hidup jangan pernah berpikir ya gitu ya Kita harus selalu berpikir kemungkinan terburuknya Belajar dari pandemi awal di 2020, dana darurat ini penting banget untuk ada Karena ketika itu terjadi PHK yang besar-besaran, bisnis unit yang pada tutup, usaha-usaha kecil yang jadi susah buat buka Banyak pembatasan, semua dimana-mana, semua terdampak Dan dana darurat inilah yang bisa menyokong, membantu kehidupan kita berlanjut Kalau memang kita punya, kalau gak punya itu pasti bakal pusing banget Makanya disini aku bakal bahas mengenai apa aja pengertiannya Kapan dia bisa digunakan dan berapa idealnya yang kita miliki dengan status yang kita miliki sekarang Karena memang sepenting itu menurut aku Bahkan dana darurat ini lebih penting daripada tabungan sebenarnya gitu Jadi disini di bagian atas aku tempel di post-it gitu aja Buat poin-poin yang bakal aku jelasin Ini aku bilang tadi mulai dari pengertian Berapa yang dibutuhkan Kapan bisa digunakan dana darurat itu Dan seberapa penting sih dana darurat itu untuk kita Nah ini masuk ke poin pertama untuk pengertiannya Apa sih pengertian dari dana darurat ya Teman-teman kira-kira udah familiar gak sih dengan arti dari dana darurat Atau cuma sekedar tahu nih dana darurat Dana ketika darurat kayak gitu aja yang pengertian umum Kayak gitu Jadi dana darurat itu memang kurang lebih hampir mirip tuh dengan dana darurat Kayak gitu ya Sesimpel itu Tapi kalau untuk dijabarinnya adalah dana darurat adalah uang cash yang bersifatnya liquid Yang kita kumpulkan untuk sesuatu yang kita tidak tahu untuk apa Bahkan ketika kita gunain uang itu kita malah merasa sedih Karena biasanya ketika kita gunain uang itu bukan dalam keadaan bahagia Bukan dalam keadaan happy Kayak gitu Karena memang uangnya disediakan untuk kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu Kondisi-kondisi yang tidak terpikirkan Yang tidak kita inginkan bahkan Nah jadi dana darurat itu bentuknya harus bersifat liquid ya teman-teman Jadi memang harus yang mudah dicairkan Mudah diambil Karena ketika sudah berhubungan dengan kata darurat Otomatis itu adalah keperluan yang urgent Yang harus kita lakukan saat itu juga pembayarannya Makanya ketika kita simpan dana darurat Itu kita harus dalam sesuatu yang liquid Entah cash, emas, reksadana Pokoknya sesuatu yang mudah banget kita ambil uangnya untuk kita gunain Kemudian lanjut untuk poin kedua Yaitu berapa yang kita butuhkan untuk alokasi si dana darurat ini Jadi gak semua uang kita kita jadikan dana darurat Sebetulnya sih boleh Tapi ada idealnya yang perlu kita sisikan untuk dana darurat Karena memang kebutuhan kita bukan cuma tentang itu Kadang kita punya ada sesuatu yang kita inginkan selain untuk itu aja kan Makanya ada nilai idealnya untuk dana darurat ini Nah sebelum masuk ke nilai ideal Aku mau coba kasih tips Kalau teman-teman ketika ngumpulin dana darurat Gak harus pul gajinya ditabungin untuk dana darurat semua Tapi boleh mungkin dialokasiin sekitar 5-10% dari penghasilan kalian Untuk tabungan dana darurat ini Jadi kan memang gak serta-merta ya kita itu langsung kerja Punya dana darurat Karena nilai idealnya juga kadang melebihi gaji Oke lah kalau mungkin yang gajinya memang besar Jadi bisa memberi dana daruratnya agak lebih banyak Tapi semakin besar gaji kita Bia hidup kita semakin tinggi Otomatis dana darurat kita itu juga semakin tinggi Kayak gitu Makanya ada titik-titik dimana sisikan 5-10% dulu Jadi kita di awal-awal kerja itu mulailah sisikan uang Untuk dana darurat ini Lalu kita masuk ke nominalnya Berapa sih yang dibutuhin untuk dana darurat Jadi disini ada kategorinya masing-masing nih Nah disini untuk yang pertama itu untuk single Jadi kalau teman-teman masih lajang Belum menikah Itu dana darurat yang dibutuhkan adalah 6 kali biaya hidup per bulan Jadi sebagai contoh misal dalam 1 bulan Bia hidupnya itu sekitar 3 juta rupiah Berarti 6 dikali 3 juta itu totalnya 18 juta Nah itulah uang yang dibutuhin Yang harus tersedia di rekening kalian Untuk sebagai dana darurat kalian Kenapa aku ambil 6 bulan Sebenernya kadang ada yang bikin 3 bulan Tapi kalau menurut aku lebih ideal Lebih tenang itu Kalau kita mengumpulkan untuk jangka waktu 6 bulan Jadi ya agak panjang lah Kita bisa cover kehidupan kita ke depannya Jika amit-amitnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kayak gitu Tapi kalau misalkan sebelum 6 bulan Kita udah recovery Lebih membaik keadaannya semua Yaudah dana daruratnya gak perlu dipakai semua Cukup dipakai yang berapa bulan aja Sisanya disimpan lagi Dikumpulin lagi Ditabung lagi Dipenuhi sampai cukup untuk 6 bulan kembali Nah yang kedua Jika teman-teman menikah Tapi belum mempunyai anak Kayak gitu Jadi baru double aja ya Kayak gitu suami dan istri Nah dana darurat yang dibutuhkan adalah 6 dikali 2 Karena 2 orang Dan dikali biaya hidup per bulannya berapa Kayak gitu Jadi sebagai contoh tadi kan 3 juta Berarti 6 dikali 2 dikali 3 juta Dapat hasil 36 juta rupiah Untuk dana darurat yang kalian butuhin Kayak gitu Jadi Biaya hidupnya ini biaya rutin ya Biaya wajib Jangan masukkan biaya head onnya Biaya jalan-jalan Biaya ke mall Jangan Jadi masukkan iuran wajib Iuran rumah Makan Pokoknya iuran wajib Kebutuhan-kebutuhan yang gak bisa kalian tinggalkan Kayak gitu ketika dalam di kondisi seperti ini Kayak gitu Lalu yang ketiga Jika kalian mempunyai anak Udah menikah dan punya anak baru satu Maka dana darurat yang dibutuhin Yaitu 6 dikali 3 Karena 3 people Dan dikali biaya per bulan Nah eksempelnya tadi Contohnya itu 3 juta biaya per bulannya Berarti 6 dikali 3 Dikali 3 juta itu Nah jadi Jadi nanti Kalau memang ada yang Anaknya 2 Atau anaknya 3 Tinggal ditambah-tambahin aja Berarti kalau anak 2 Dikali 4 Kalau anak 3 Dikali 5 Kalau anak 4 Dikali 6 Pokoknya bertambah-bertambah Kayak gitu Terus Kayak gitu Nah ini nanti Semua wajib banget Punya dana darurat begini Jika memang Ada hal-hal yang tidak diinginkan Kalian udah bisa cover Uangnya dengan dana darurat ini Kayak gitu Jadi ini Menurut aku idealnya yang seperti ini Tapi kalau menurut teman-teman Idealnya 3 bulan aja Aku Insya Allah bisa deh Nyukupi Buat semuanya lagi Buat bangkit kembali Ya oke Bisa dijadikan cuma 3 bulan Jadi nyimpannya lebih sedikit Untuk dana daruratnya Jadi gak perlu terlalu Banyak Kumpulkan uang Untuk ke dana darurat ini Kayak gitu Tapi kalau menurut aku pribadi Lebih ideal itu 6 bulan Karena Kayak Lebih lama aja sih Waktunya kayak pikiran Lebih tenang aja gitu Kalau Jangka waktunya agak lama Gitu Nah oke Kita lanjut Untuk yang ketiga Jadi tadi udah selesai ya Untuk nominal Dan berapa yang ideal Disisiin per bulan Nah untuk yang ketiga Kapan sih si dana darurat ini Boleh kita gunakan Ya kan Kan Kalau kita gak serta Merta cuma simpan Mulu gak dimuna-gunain Jadi kapan sih bolehnya Gitu ya Yang pertama Dana daruratnya Boleh dipakai Ketika Yang kayak aku bilang Di awal tadi Ketika Mungkin Pada lagi kena PHK Pengurangan karyawan Atau sama aja lah Terus kehilangan pekerjaan Entah Terus hanya tutup Bangkrut Atau ada masalah apa Di kerjaan Tiba-tiba Resign Kayak gitu kan Pokoknya yang berkaitan Dengan kehilangan pekerjaan Atau penghasilan Kalian Yang misalkan Punya usaha Nah ini Boleh banget nih Saatnya dana darurat ini Beraksi untuk digunakan Jadi peranan Dana darurat ini Digunakan ketika Kondisi-kondisi Yang seperti ini Nah ini Berkaitannya Kayak Kemarin Ketika awal pandemi Ya Banyak banget yang Pengurangan Yang kayak aku bilang Di video awal yang tadi Kayak gitu Lalu Yang kedua Boleh digunakan Ketika misalkan Kalian sakit Atau Family kalian sakit Orang tua kalian sakit Nih amit-amitnya Pokoknya amit-amit deh Kalau hal-hal yang gak diinginkan Kayak gini nih Nah itu Ketika sakit Tapi Biaya-biayanya gak di cover Sama BPJS Atau asuransi Boleh banget Dipakai Dari uang Dana darurat ini Untuk ngebiayainnya Kayak gitu Karena kan memang Sakit ini adalah Diluar budget ya Yang gak pernah kita budgetkan Setiap bulannya Untuk biaya sakit Kayak gitu Karena Amit-amit ya Kita tuh harus selalu berpikir Kita itu sehat Pengennya sehat terus Jangan ada sakitnya Kayak gitu Jadi Ketika sakit Yang biaya gak di cover Boleh banget Dana darurat ini Kalian gunain Kayak gitu Lalu yang ketiga Yaitu Dana daruratnya Boleh digunakan lagi nih Amit-amitnya Jika terjadi musibah Atau bencana alam Yang menimpa Ke kita ya Jadi Misalkan contoh Musibah Atau bencana alam Misalkan ketika terjadi Banjir besar Gempa Yang tidak memungkinkan Kita untuk bekerja Kita gak punya penghasilan Hari sejadinya Yang punya usaha Usahanya gak bisa buka Jadinya Karena lagi terdampak Misalkan Kayak gitu ya Nah bisa dipakai Untuk cover Biaya hidupnya Dari dana darurat Yang ada Kayak gitu Atau Misalkan contoh Kalau untuk musibah Musibah yang Agak kecil-kecil Kayak Misalkan tiba-tiba Mobilnya rusak Yang kembali lagi Gak di cover asuransi Bisa dipakai dana daruratnya Untuk Biaya perbaikan mobil Atau rumahnya rusak Ada yang perlu Dibenahi Yang urgent banget nih Harus dibenahi Kalau gak dimenahi nih Rumah gak nyaman Dipakai tinggal Kayak gitu Entah Gentengnya jebol Atau apalah Nah bisa tuh Dipakai dari uang sih Dana darurat ini Tapi amit-amit lah ya Semoga Kita semua ini Selalu dihindarhan Dari musibah Hal yang gak baik Dari sakit Bukan dikasih sehat Terus Diselamatkan Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus Amin Lalu yang terakhir Yaitu Seberapa penting Sisi dana darurat ini Untuk kita miliki Nah kalau menurut aku nih Dari beberapa hal yang udah aku jabarin Di awal tadi Ya si dana darurat ini Itu penting banget Kalau menurut si Indra Gens itu murah banget Nah kalau dana darurat ini Yaitu penting banget Jadi Kalau menurut aku Kita wajib banget Sisihkan duluan Untuk si dana darurat ini Jadi Jangan yang utamakan itu Sinking fun Biaya jalan Biaya liburan Biaya beli baju Gitu-gitu Tapi dana daruratnya Gak pernah dipikirin Boleh kalau misalkan Bisa berjalan berbarengan Misalkan Ada tabungan dana darurat Ada sinking fun Ada untuk uang yang Lain-lain Kayak gitu Berbarengan gak masalah Tapi kalau kalian Alokasikan untuk Sinking fun dulu Biaya jalan-jalan dulu Biaya beli bagian dulu Tapi dana daruratnya Belum ada Itu salah besar Menurut aku Jadi Ini segitu pentingnya Bahkan dia Amat sangat penting Sehingga dia adalah Hal utama Yang harus kita miliki Di rekening kita Nah jadi Karena sudah Empat poin Yang aku jelasin Berarti Videonya mungkin Sudah sampai disini Aja dulu Nah jadi Setelah nonton video ini Semoga Teman-teman mulai terbuka ya Fikirannya Supaya Mementingkan Untuk menyisikan Dana darurat dulu Atau mungkin Teman-teman Sudah duluan nih Punya dana darurat Wah itu Bagus banget tuh Perlu di Contoh Atau perlu di share Mungkin teman-teman Tapi kalau memang Yang belum Boleh sudah Waktunya Untuk dimulai Menyisikan uang Untuk dana darurat Tidak ada kata terlambat Untuk memulai ya Teman-teman Nah kalau begitu Videonya sampai disini Aja dulu ya Sampai ketemu di video lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax